Kita harus bongkar, dan harus punya nyali kalau mau membuat sepak bola kita nomor satu di Asia Tenggara. Jangan sampai sebelum peluit berbunyi selesai, kita sudah tahu skornya. Atau jam tayang yang terlalu malam, yang sehingga para supporter sulit pulang ke rumah. Sehingga ada tingkat juga kriminalitas di jalan. Di Youtube Channel Gila Bola, dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Kala telak oleh Irak 1-5 di laga perdana kualifikasi Piala Dunia Round ke-2, membuat timnas Indonesia harus menderita selisih minus 4 gol sekaligus menjadi juru kunci klasemen sementara grup F. Ditonton kurang lebih 65 ribu pasang mata ternyata mampu menambah semangat pemain Irak di Basra International Stadium itu. Hasil ini juga menjadi kekalahan terbesar selama kepelatihan Coach Sinta Eeyong di timnas Indonesia. Alami kekalahan dalam laga perdana tentu tak akan mudah bagi Asnawi Mangkualam DKK untuk bangkit di pertandingan berikutnya. Meski demikian, hanya kemenanganlah yang mampu memperbaiki mental pemain sekaligus posisi klasemen skuad Garuda. Kebobolan 5 gol dalam satu pertandingan juga membuat salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Rony Pangemanan beranggapan bahwa Nadeo Agrawinata underperform. Penyelamatan cantik yang biasanya ia tampilkan juga tak terlihat dalam laga Kamis tanggal 16 November malam tersebut. Oleh karenanya pria yang lebih akrab di Sapa Bung Ropan ini mengatakan mungkin akan lebih baik dilakukan pergantian pemain, di mana Nadeo dicadangkan dan posisinya digantikan oleh penjaga gawang kedua Hernando Ari Sutaryadi pada saat melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium, selasa tanggal 21 November mendatang. Terima kasih telah menonton!